Pertanyaannya, Ustaz, apakah semua umat Islam adalah Salafi? Sebab saya pernah mendengar ada da'i yang mengatakan bahwa semua umat Islam adalah Salafi. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ada da'i yang bilang itu ya? Ada? Ma'ruf? Ya. Jelas pernyataannya, batil. Bertentangan dengan sejumlah nas. Baik dari Al-Kitab dan Sunnah. Nanti akan saya jelaskan. Arti Salaf secara bahasa adalah orang yang terdahulu. Yang mendahului kita. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya umur. Atau keimanan, lebih dahulu beriman. Atau memiliki keutamaan-keutamaan. Menurut istilah syar'iyah, Kaum Salaf adalah sahabat. Berdasarkan nas yang sebagiannya telah saya bacakan tadi. Khairun nas karni. Ini sahabat dan tabi'in dan tabi'u-tabi'in. Ini menurut istilah syar'iyah. Kaum Salaf adalah yang pertama sahabat. Sehingga kalau dikatakan Salaf, Maka ia identik dengan sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Pertama orang yang mengikuti sahabat, sahabat tabi'in dan tabi'u-tabi'in. Itu menurut istilah. Nah, orang yang mengikuti manhad, para sahabat, dinamakan salafi'in. Walaupun tidak berada di tiga atau salah satu dari tiga kurun itu. Nisbah kepada kaum Salaf. Menasabkan diri kepada manhad Salaf. Dan dia, yakni dengan benar tentunya. menasabkan dirinya kepada kaum Salaf. Dan ini tidak tercelah. Mulia. Karena manhad Salaf tidak lain, melainkan kebenaran. Apakah setiap orang mengikuti kaum Salaf? Tidak. Bishir tadi, yang berdialog dengan Syafi'i. Apa kata Syafi'i? Engkau dapati dari kaum Salaf yang mengajak berda'wah seperti yang kau da'wakan. berarti Bishir bukan Salafi'i. tapi jahmi'i. Jahmi'ah. Ya? Nah, berarti ini kesalahan yang fatal. Orang Islam masuk Islam tentu telah berada di dalam hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidayah yang besar. Namun, mampukah ia? Bisakah ia memanfaatkan hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala hidayah Islam itu? Karena itu setiap Muslim belum tentu mu'min. mu'min pasti Muslim. Mu'min belum tentu muhsid. Orang yang mu'min belum tentu taqwa. Karena itu orang yang beriman diperintah untuk taqwa. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tukatih. Hei orang-orang yang beriman. Seruan kepada orang-orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah. Berarti orang-orang yang beriman belum tentu taqwa. Bisa taqwa. Bisa juga tidak. Tetapi dia masih berada di dalam keimanan. Orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Termasuk berbagi macam bid'ah apa lagi bid'ah penyimpangan terhadap manhad yang haqq. diperintah orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Dan tadi hadis terakhir yang saya bacakan tentang iftirakul ummah. Golongan yang selamat ulama ahli ilmu matakan 72 yang terancam nar dan mereka tersesat. Kesesatan di dalam manhad dan aqidah yang akan menjarar dan merembet kepada kesesatan-kesesatan yang lain. Mereka tidak keluar dari Islam. Ada ulama mengatakan mereka salafi? Hah? Enggak ada. Ulama mengatakan mereka ahli bid'ah. Bukan salafi. Padahal mereka muslim. yang mengikuti manhad salaf yang Nabi SAW katakan ma'ana alaihi liyawm wa ashabi. Ini pernyataan yang dipenuhi dengan kejahilan. Ketidak mengertian. Saya tidak tahu maksudnya Allah lah yang tahu. Tapi kalau betul perkataan seperti ini seolah-olah ia ingin menyamakan antara yang hak dengan yang batil yang sunnah dengan yang beda. Tidak boleh dianggap tidak boleh didengar perkataannya. terima kasih telah-olah-olah-olah. terima kasih telah-olah-olah-olah-olah-olah-olah.